Ngeri bukan sembarang ngeri, itulah reaksi pertama gue setelah menonton film ini, dimana pada video kali ini gue akan menceritakan alur cerita dari sebuah film berjudul Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang berlari di tengah hutan hujan. Belum diketahui pasti ia berlari dari apa, tapi yang jelas rasa panik terus dirasakan terus menerus. Awalnya, gue mengira bahwa ia sedang dikejar-kejar oleh orang jahat atau hewan buas. Namun ternyata, ia harus mendapat peringatan dari rekannya. Rekannya berkata bahwa hutan ini bukanlah wilayah mereka. Hanya saja bukannya tetap beriringan, si pria tadi malah melanjutkan pelariannya. Alhasil, ia pun harus berjuang sendiri. Namun tanpa disadari, saat itu juga lah ia telah menginjak kubangan tanah yang membuat kakinya tak bisa bergerak. Dan ternyata, kubangan itu sudah menyebabkan banyak korban jiwa. Lalu, scene beralih kepada sebuah mobil yang sedang melintas. Di dalamnya, terdapat seorang wanita dan juga seorang laki-laki. Diketahui, sekarang ini mereka sedang berada di Kolombia untuk berlibur sementara waktu. Sepanjang film, kita akan menyusuri kegiatan mereka berdua, di mana si wanita bernama Sofia dan si pria bernama Josh. Lalu, tibalah mereka di sebuah hotel. Dan saat itulah, seorang teman bernama Marcos sudah menunggu kedatangan mereka. Usut punya usut, Sofia bersama Josh sama-sama bekerja sebagai perawat. Selain berlibur, mereka turut memiliki jadwal untuk memberikan presentasi. Dari awal perbincangan, Sofia bersama Josh di dalam menunjukkan kekumpakan mereka, walau sebenarnya mereka adalah sepasang suami istri. Sepasang kekasih ini rutin berdebat setiap saat atas masalah-masalah yang tidak perlu. Di mana sebenarnya, Josh selalu memaksa Sofia untuk berangkat ke Kolombia. Sedangkan Sofia sendiri lebih memilih di rumah agar anak-anak mereka bisa diurus. Sampai suatu ketika, suasana makan malam pun langsung berubah menjadi menarik. Yang mana, tanpa ada alasan, Marcos segera memberi ide untuk mendaki gunung bersama-sama. Nah, di momen ini, Josh sebenarnya sudah menolak. Tapi tidak dengan Sofia. Ia sangat setuju serta tertarik untuk berangkat. Alhasil, ketidakompakan mereka pun harus terlihat juga di depan Marcos. Esoknya, Sofia terus mencari lokasi yang tepat untuk mendaki. Hanya saja, saat itulah Josh mendapat kabar bahwa Marcos tidak jadi pergi. Tapi, dikarenakan Sofia sudah terlanjur tertarik, jadinya pendakian pun harus dilakukan oleh mereka berdua. Sebagai permulaan, mereka membutuhkan sedikit informasi dari resepsionis hotel. Si resepsionis pun memberitahu bahwa lokasi pendakian yang dituju Sofia bernama Koachia. Tapi, sebelum sampai ke Koachia, mereka harus melewati hutan hujan bernama La Arenas. Dari situ, berangkatlah mereka berdua. Hari kosong ini sengaja dimanfaatkan sebaik mungkin sebelum aktivitas padat menjumpai mereka di esok hari. Selama perjalanan, terlihat jikalau lokasi yang mereka tuju memiliki kontur jalan yang sangat ekstrim. Bahkan, saat tiba mereka tidak menjumpai satu orang pun. Padahal hari masih menunjukkan pukul 12 siang. Tapi, entah kenapa di dalam hutan ini suasana menjadi gelap. Jarak pandang cukup terbatas akibat kabut yang semakin tebal. Gak cuma kabut, kapasitas oksigen pun benar-benar berkurang seiring bertambahnya tingkat ketinggian. Kemudian, mereka turut sadar bahwa cuaca di sekitar tidaklah mendukung. Yang ala hasil, Joss segera mengajak Sofia segera turun meskipun puncak gunung belum mereka raih. Ketika turun, semua pun sebenarnya berjalan lancar-lancar saja. Tapi, tidak lagi setelah terdapat seseorang yang sedang membobol mobil mereka. Di sini, Joss gak mau diam saja. Ia pun menampakkan diri yang berujung pria tersebut langsung menodongnya. Awalnya sih, Joss hanya bisa bersikap pasrah. Begitu juga dengan Sofia yang merasa ketakutan sedari tadi. Apa boleh buat, perlawanan pun langsung dikerahkan. Dimana Joss beserta Sofia harus kembali ke dalam hutan. Sueknya, di kondisi ini hujan deras harus turun. Yang mau tak mau, Joss bersama Sofia mulai berpencar satu sama lain. Tapi, sangat disayangkan. Belum lama dari pelariannya, Sofia malah menabrak sebatang pohon. Singkat cerita, Sofia mulai tersadar. Saat itulah, sembari merasakan pusing yang luar biasa, Sofia terus-terusan memanggil nama Joss. Namun di sini, tanpa sadar, Sofia sudah menginjak sebuah kubangan. Kubangan yang berisikan pasir hisap serta berukuran seperti bak mandi. Untungnya, pada momen itu, Joss mulai menyadari keberadaan Sofia. Joss mulai mencari cara untuk mengeluarkan Sofia dari kubangan tersebut. Tapi bodohnya, Sofia yang panik malah bergerak terus-menerus. Dan alhasil, ia pun tenggelam sampai-sampai Joss harus melompat juga ke dalam kubangan. Ya, kalau udah kayak begini, gak ada lagi yang bisa menolong mereka. Keduanya harus terjebak di pasir hisap yang telah memakan banyak korban. Di sisi lain, Marcos terus mencari keberadaan Joss beserta Sofia. Karena seharian ini ia sibuk, Marcos pun tidak mendapat kabar kemana sebenarnya mereka berdua pergi. Di samping itu, curah hujan pun mulai meredah. Sialnya, akibat hujan tersebut, mereka berdua harus terjebak di kubangan pasir hisap yang sudah membentuk sebagai kolam. Hanya saja, saat itulah mereka pun menyadari sebuah telur. Yang sudah jelas, cepat atau lambat sang induk akan segera datang. Dan tiba-tiba saja Sofia mulai merasakan ada sesuatu di bawah mereka. Yang siapa sangka, tepat di dalam kubangan itu, mereka pun harus menemukan jasad manusia. Ya, tak lain tak bukan, jasad itu adalah jasad dari seorang pria di awal film. Tapi sisi baiknya, pria itu turut membawa sebuah ransel. Yang mana seperti pendaki kebanyakan, segala peralatan di dalam tasnya pun turut berguna. Ada senter, pisau, dan bahkan sebuah senapan yang hanya menyisakan satu peluru. Dengan begini, Joss mulai memiliki sebuah ide. Joss berencana untuk memotong ransel tersebut menjadi beberapa bagian. Ya, seiring proses pemotongan, Marcos masih mencari keberadaan kedua rekannya. Konyolnya, si perampok tadi malah check-in ke hotel tersebut. Jelas, hal itu pun membuat Marcos sadar bahwa pria itu sudah membawa ransel milik Joss. Terlebih, perlawanan turut diberikan ketika Marcos mulai mementaknya. Lalu, scene beralih lagi kepada Joss dan juga Sofia. Di situ, gambaran ide yang dilontarkan Joss mulai terlihat. Dengan berat badan yang lebih enteng, Sofia ditugaskan untuk mengkaitkan tali itu di sebuah batu. Tapi ternyata, panjang tali itu tidaklah cukup. Sialnya, mereka tidak lagi memiliki bahan, di mana Joss sendiri hanya bisa berharap kedatangan Marcos. Tak lama, terdengarlah suara helikopter di atas mereka. Dan selayaknya manusia normal, mereka terus berteriak sekencang mungkin. Tapi tetap saja, usaha tersebut tidaklah berhasil sama sekali. Mau tak mau, harapan berikutnya harus dinanti lagi oleh mereka berdua. Seiring berjalan lewaktu, mereka berdua pun tak tahu akan bertahan berapa lama. Yang mana hanya terdapat dua kemungkinan, yaitu mati kedinginan atau sarapan di dalam hotel. Tapi saat itu juga, Sofia mulai merasakan gigitan dari serangga. Yang ternyata di lehernya sudah terdapat banyak semut. Ukuran semutnya pun bukan lagi semut rumah, tapi ukuran raksasa yang menyebabkan bentol sangat panas. Kemudian, Sofia mulai memiliki ide dengan sebuah senapan. Ia tertarik untuk memanfaatkan tali penyangga sebagai tali tambahan. Hanya saja, di momen itu mereka pun mulai didatangi oleh tamu spesial. yakni seekor ular yang sengaja menaruh telur mereka di dekat kubahan. Dan apa boleh buat? Gak ada cara lain bagi mereka selain berdiam diri. Akan tetapi, Sofia sangat telat untuk memberikan tembakan tersebut, yang mana ular itu sempat memberikan satu gigitan kepada Joss. Jadinya, tali yang mereka buat harus dimanfaatkan untuk menahan pergerakan darah di dalam tubuh Joss. Pada situasi yang berbeda, si perampok tadi sudah berada di dalam sel tahanan bersamaan dengan Marcos. Dan di kesempatan itu, Marcos pun mendapat informasi bahwa rekan si perampok sudah tewas akibat pasir hisap. Tak lain tak bukan, perampok tersebut adalah rekan dari korban yang sempat kita lihat di awal film. Sontak, Marcos langsung teringat dengan Joss dan juga Sofia. Tapi, Marcos tak bisa kemana-mana mengingat ia harus dikurung untuk sementara waktu. Singkat cerita, Joss mulai semakin frustasi dengan kondisi mereka. Ia tak percaya jikalau keputusannya harus berujung seperti ini. Berniat untuk presentasi sebagai perawat, serta berakhir terjebak di dalam pasir hisap. Tak sampai di situ, rasa sakit tur dirasakan oleh Joss di bagian leher, yang sekejap saja, Sofia pun berkata jikalau kondisi itu merupakan efek pembekuan yang menghalangi aliran darah ke bagian otak. Dan demi menghindari struk mendadak, Sofia pun harus melakukan sedikit pembedahan. Apa boleh buat saking ilunya rasa sakit tersebut, Joss sendiri harus mengalami pingsan secara tiba-tiba. Lalu, terbangunlah Joss dari tidur lelap. Tak terasa ia sudah pingsan selama satu jam, di mana Sofia terus berjaga sepanjang waktu. Tak lama kemudian, Sofia mulai terpikirkan sebuah ide, yang mana ide ini terdengar cukup gila serta nekat. Ya, ia berniat menjadikan ular tadi sebagai seutas tali. Tali yang memiliki tekstur kuat sekaligus tebal untuk menahan beban. Sontak, dicarilah keberadaan ular itu oleh Sofia. Pada kondisi ini, seluruh tubuh Joss mulai mendingin. Ia tak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali, dan mau nggak mau Sofia harus berlomba dengan waktu. Di mana satu-satunya cara, Sofia pun harus memancing kedatangan ular itu serta membunuhnya. Sayangnya, satu peluru harus terbuang sia-sia, dan tembakan tersebut pun membuat si ular segera melawan demi melilit Sofia sekencang mungkin. Nah, pada posisi ini, Sofia udah berada di ujung maut. Tapi siapa sangka, saat itu juga Joss segera bertindak dengan pisau. Dari momen tersebut, ular itu benar-benar dijadikan tali oleh Sofia. Tali yang terdiri dari tubuh ular serta sambungan tas yang sempat mereka buat. Pada akhirnya, setelah beberapa percobaan, tali itu benar-benar berhasil dikaitkan. Alhasil, kabar baik ini segera dimanfaatkan Sofia untuk naik ke permukaan. Namun, kondisi Joss sangatlah berbeda. Ia tidak bisa bergerak sama sekali di mana tenaganya sudah habis total untuk membunuh si ular. Dari situlah, Joss segera meminta Sofia untuk pergi dari hutan, yang secara terpaksa, sebelum hari semakin gelap, Sofia harus bergegas seorang diri. Masalahnya, keberadaan kubangan dari pasir risap sangatlah banyak di hutan ini, di mana Sofia nyaris terjebak lagi yang untungnya kuban itu tidak dalam seperti sebelumnya. Sampai tiba saatnya, ketika Ari benar-benar gelap, Sofia mulai melihat sebuah cahaya, yang mana cahaya itu berasal dari Markos beserta regu penyelamat. Setelah itu, seluruh regu penyelamat terus berusaha untuk mencari keberadaan Joss. Sembari membawa beberapa anjing, segala usaha pun terus dilakukan. Dan beberapa saat kemudian, terlihatlah keberadaan Joss yang mulai dibawa oleh regu penyelamat. Di sini, tak ada yang menyangka jika Joss ternyata masihlah hidup serta berhasil diselamatkan. Dan sontak saja, pengalaman ini benar-benar menjadi di pembelajaran paling berharga bagi Sofia maupun Joss. Dan demikianlah alur cerita dari film Pasir Hisap yang satu ini, di mana filmnya menurut gue cukup menarik, walaupun ceritanya ya simple-simple aja. Tapi banyak pesan yang bisa didapat, terutama dalam menjalin hubungan bersama pasangan, guys. Ya sudah, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gue nanti cabut dulu. Dadah!